Intro Aku lagi berusaha memperbaiki masalah Kamu ngapain? Lari ke perbuatan lain Tampar lo! Bisa Tampar Tampar lo! Tampar! Gue memang agak telat nontonnya Tapi gue bersyukur banget nonton film ini sebelum hilang Reviewer lain bilang ini drama Indonesia terbaik Dan gue setuju 100% Ini film bagus banget Jadi please gue minta tolong nonton ini di bioskop sekarang ya Ramein dan viralin Tahun ini udah 2 kali gue dibikin nangis sama film Pertama ngeri-geri sedap Dan sekarang di noktah merah perkawinan Ambiar lagi air mataku Udah buruan nonton Kalau sampe filmnya jelek Tampar aku guys Tampar! Noktah Merah Perkawinan Ya film ini adaptasi dari sinetron lawas tahun 90an Yang main Cok Simbara sama Ayu Azari Dan mungkin alasan sepi penonton adalah pada mikir kali ya Film ini bakal korni deh kayaknya Bakal cringe atau sinetronis banget No no salah besar Kita tau ini film ngangkat soal permasalahan rumah tangga Ngeritain gilang sama ambar Pasangan suami istri beranak 2 yang udah ngejalanin batera rumah tangganya selama 10 tahun Tapi rasanya kayak hidup sendiri-sendiri karena merasa nggak dianggap satu sama lain Hubungan mereka renggang karena nggak adanya keterbukaan komunikasi Ditambah mertua yang ikut campur sampe munculnya orang ketiga Dan bertambak juga ke psikologis anak-anaknya Waduh temanya cukup berat nih Stres sama nyesek jadi satu Potensi mendramatisirnya pun kuat Tapi faktanya film ini jauh dari kata sinetron Malah jatuhnya elegan banget penyajahnya Gila sih Salut banget sama Sabrina Rosel Kalangi Penulis, pemain, pokoknya seluruh tim yang terlibat Yang udah bikin film seindah, senyata, dan senyesek ini Makasih banget Walaupun diangkat dari sinetron yang notabene belum banyak yang nonton Dan tema film ini ngangkat soal polemik rumah tangga Bukan berarti nggak bisa dinikmati penonton awam Dan bukan berarti juga cuma buat mereka-mereka yang udah berumah tangga Nggak Film ini lebih universal Keberadaan film noktah merah perkawinan malah mampu menjadi sebuah kontemplasi Bagi setiap pasangan dalam menjalin sebuah hubungan yang lebih dewasa atas dasar komunikasi Baik yang udah nikah lama, yang baru lagi pacaran Termasuk yang jomblo sekalipun Nonton ini nggak mungkin nggak kena batinnya Kenapa? Karena narasi yang dituturkan sama Sabrina dan Titian Watimena itu lembut banget disini Tiap momen-momen yang diberikan Tiap detail kecil Tiap emosi yang ingin disampaikan Ngalirnya natural dan realistis Nggak ada yang dilebih-lebihin Nggak ada momen yang emang sengaja didramatisir biar bikin tumpah air mata Tapi lebih ke gimana Sabrina berhasil menyajikan potret kehidupan keluarga sebagaimana adanya Itu yang bikin kita relate sama masalah dan konflik yang ada disini Nggak cuma itu Gimana Sabrina ngebangun tiap karakternya yang nggak serta-merta biar kita ngakimin kesalahannya Tapi yang mengajak kita untuk memahami perasaan mereka dari setiap sudut pandang yang diberikan Ambar disini dia seorang pengrajin keramik Sifatnya tenang mencoba enggak bertingkah gegabah Telaten dan tegar Seorang ibu yang terlihat keras dan suka nuntut di luar Tapi sebenarnya peduli dan berusaha keras menyelesaikan masalah rumah tangganya Gilang dia seorang lanskap arsitek Sifatnya juga tenang Enggak gegabah Seorang ayah yang tampak acuh terhadap masalah Suka menghindar Tapi sebenarnya ia sangat menyayangi dan enggak mau kehilangan keluarganya Sosok orang ketiga pelakor yang paling bikin gerget dan dibenci biasanya Si Yulinar Juga dibikin enggak sesalah itu disini Ia hanya salah mencintai seseorang Dan dia respect kok sama hubungan Ambar Gilang Termasuk karakter lainnya seperti anak pertamanya Bagas yang juga memahami konflik orang tuanya Dan Ayu Azari sebagai konsultan pernikahan juga enggak dibikin sempurna dan menggurui Tapi segedar membantu sebagai tempat mendengar dan validasi aja Pokoknya selama nonton kita pelan memahami perasaan dan alasan di balik tingkah tokonya Yang itu pun masih terasa logis, nyata, reasonable Sekaligus pelan kita dibawa untuk memahami bahwa faktor fundamental komunikasi adalah kunci Menjadi inti konflik di film ini Bukan perselingkuhannya Jelas narasi serapi ini enggak bakal berhasil juga tanpa penampilan acting yang gila luar biasa menjiwai Dari Marsha Timothy, Oka Antara, dan Sheila Dara Mimik ekspresi mereka tiap kali meluapkan emosi apapun itu Terasa natural tapi nampar Dan kita ngerti perasaan mereka itu kayak gimana Kemistri Marsha Timothy dan Oka Antara juga dapat banget Rasa stresnya, rasa bingungnya, rasa marahnya So emosional Ya jelas lah dengan semua aspek yang udah sekuat ini Dialog yang enggak kalah jelep jujur Enggak mungkin enggak pecah air mata Tiap kali momen-momen yang sesek di ati ditampilin Dan lagi-lagi diberindah juga sama sinematografi dan departemen teknikal aspek lainnya Ton warna filmnya itu kalem, enak dipandang Shotshotnya pun cantik Pergerakan kamera dan pengambilan gambarnya juga bagus Kayak pas adegan bertenggar Emosi sedang meluap tuh Kamera ikutan shaky Gerak-gerak terus dan close up ke wajah Itu dukung banget penyampaian emosional karakternya Ditambah scoring alunan pianonya Yang juga udah cukup berhasil mewakili perasaan film Beberapa momen ada yang polos Enggak ada musik Cuma suara atmosfer doang itu juga tepat Dan yang mungkin paling gue suka adalah detail-detail kecilnya Yang ikut andil Ngasih narasi visual Menyiratkan dinamika hubungan keluarga ambar dan gilang Mulai dari metafora taman di halaman rumah yang terbengkalai Hingga metafora fas yang retak terus diperbaiki lagi di akhir Itu indah banget cok Yakin Sulit bagi gue menemukan kekurangan di film ini Yang mana semua aspek terasa dieksekusi dengan teliti dan matang Mungkin yang bisa gue bilang Ya ceritanya termasuk cukup klise Sederhana Enggak yang wah banget dan enggak heboh banget Tapi karena secara keseluruhan film ini sukses Mengebangun emosi penontonnya dari awal hingga akhirnya meledak di air nanti Kekurangan itu jadi terasa samar-samar dan memudar begitu aja Kesimpulannya Luar negeri boleh punya marriage story Noah Baumbah Indonesia Punya noktah merah perkawinan Sabrina Rochelle Kalangi Film yang sangat berkesan Emosional Dan penuh refleksi Dengan pesan moral yang relevan banget sama kehidupan berpasangan Enggak cuma hari ini doang Tapi sepanjang waktu Jadi tolong ramein film ini guys Enggak cuma recommended aja ini mah Tapi must watch Perseniman Indonesia udah kian berkualitas pokoknya Semoga skorku gak ketinggian dan kelebayan Jangan lupa Semua gemari keselera, perspektif, dan tujuan Dalam menonton film Oke Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik tombol like-nya Share ke teman-teman kalian Dan tentu saja subscribe Thanks for watching Sekian dari gue Alvin Kuniawan And see you on the next video Bye